Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki disini dan kali ini Bang Diki akan memberikan tips ke teman-teman semuanya tentang Gimana Bang, kok bisa caranya hero yang men-meta bisa menggendong hero meta Bahkan kita bisa mengkontrol hero-hero yang lebih meta Nah, jadi aku disini ada gameplay juga nih Udah aku ringkas juga gameplaynya supaya teman-teman gak bosen dan teman-teman bisa sambil nonton juga Enggak bosen dengan demikian aku ngomong Nah, jadi aku bakal memberikan tips-tips dan info-info ya Pengetahuan seputar game AOV ini Nah, kalau teman-teman suka dengan game AOV ini dan suka dengan info-infonya Bahkan juga dengan gameplay buranya Teman-teman bisa tekan subscribe ya Jadi di subscribe ya teman-teman ya Jangan lupa, oke? Nice banget Nah, disini kita gameplaynya ringkat ya Bukan Diki M Nah, pokoknya minta nih Bang Diki main di ringkat dong Jangan Diki M Masa youtuber mainnya Diki M Nah, itu siapa yang nyuruh youtuber main di ringkat terus itu ya Nah, kembali ke topik Nah, kali ini kita akan membahas Gimana caranya kok kita pakai hero yang sering diremehkan ya Katanya gak berguna Katanya hero beban Hero yang ya bikin Apa itu? Jadi, apa ya? Geban gitu loh di dalam diri kita Itu kok malah kita bisa menang gitu loh ya Kita bisa mengangkat pakai hero ini Dan disini kita lihat Ya, tim kita benar-benar di push sama musuhnya Tim musuh ini benar-benar serius banget mereka mainnya Dan Ini kita kewalahan Dan disini kita ambil buff merah kita Setelah kita serang aja supaya gak diambil musuhnya Jadi, caranya gitu Kita ulur buff merahnya supaya gak diambil musuhnya ketika diinvasi Nah, disini hebatnya musuh ini kompak banget Mereka langsung invasi dari dua arah ya Jadi, dari barbio dan buff merah kita diinvasi sama musuhnya Nah, disini sebenernya Kuwiland Nennerd itu Maksa minta kuwiland Ya, yang pakai kuwiland itu Nah, dan tim ku akhirnya ngebullyin Yaudah pakai aja Karena kan kuwiland kan lagi meta kan Lagi bagus-bagusnya Meskipun udah di nerf masih bagus Nah, tapi Aku Lihat komposisi tim ku kayak gini Ya, akhirnya aku pakai film Dibacotin awalnya Tapi gak perlu aku tunjukin bacotannya Karena Gak penting lah ya Ini kan MOBA Multiplayer Online Battle Arena Nah, bukan multiplayer online ketik Nah, online ketik Gimana ceritanya itu? Masihnya ngebacot itu lah ya Pokoknya ya Ketik Nah, jadi Aku udah bacotin Kenapa? Karena Kappen baki Vira Ya, gak guna itu Vira apaan? Nah, yaudah Tak tunjukkan gimana sih Caranya YouTuber AOV Wah, siapa mau? YouTuber AOV menggendong timnya Wih, tidak, tidak, tidak Jadi, ini kita bukan menunjukkan kekuatan kita Tidak, ya Aku bukan bloplayer, teman Jadi, aku cuma orang biasa yang suka main game Nah, disini aku bakal memberikan ilmunya ke kalian Jadi, nih Nah, kalian lihat Pergerakan dari pergerakan ku Lalu kuilainya sama observer-nya Si Anet itu Nah, kalian lihat disini Ini awalnya kita cukup bagus si mainnya ini Kalian lihat sejauh Kita menguasai pertandingan ya Kita dapat kill Dapat invasi balik ke musuhnya Nah, ini kita dapat class-nya Oh, di breaker sama lidisnya loh Dan kita dapat bug view-nya juga Nah, ini lah kelebihan dari Vira Kalau Vira skill 2-nya Maupun skill 3-nya udah aktif Itu dia bakal sakit banget Kalau dia dapat access maupun kill Dia bisa Cordon-nya itu jadi cepet gitu loh, teman Jadi, bukan restart Tapi, jadi cepet Nah, itu kelebihannya dari Vira Dan Vira itu instant kill ya Ag-nya ini ya Nah, ini kita jagain bahmeranya tim ini Supaya nggak dicolong musuh Dicolong itu dicuri Nah, jadi Kita diremehkan awalnya itu Jadi, ngapain pakai Vira? Nggak berguna Nah, akhirnya Ada yang pakai Q-Land Hero yang lagi meta Ya kan Dan di sini Aku mainnya ya biasa sih Ini mati Harusnya itu mati juga itu Tapi si O-Man-nya telah datang Si Amil-nya aja Dari DS-Land Udah bisa ke mid Sedangkan di O-Man-nya Masih di atas O-Man-nya tim kita tuh Nah, intinya Aku ada pesan ke kalian semua nih Jangan terlalu fokus sama hero-hero yang lagi meta Yang lagi OP ya Jadi kenapa? Padahal kan itu sangat bagus bang Buat kemenangan tim kita Nggak selalu Nah, misalkan nih Kalian itu gimana ya? Karena kebudayanya Indonesia tuh Selalu ikut-ikutan Kayak metanya luar negeri Metanya Vietnam Taiwan Nah, selalu ikut-ikutan Nah, itu sebenarnya Jangan diteriui Dari itu Kita harus bisa Ya, berinovasi sendiri Berkoreasi sendiri Dalam hal kecil Contohnya itu Misalkan ada hero Teman-teman kita Yang pake hero-hero yang Bukan meta Yang lagi hero-hero yang jauh dipake Kayak Vira Omega Arthur Itu jangan dibacotin gitu loh ya Tapi kalian Cari tau gimana caranya Supaya tim kalian tuh Bisa menang dengan hero-hero seperti ini Dengan Combo-combo skillnya Gitu loh ya Jadi jangan pesimis dulu Dan ketika aku let's teaming kemarin aja Yang film aku itu pada pesimis gitu loh ya Misalkan aku pake Murat Tapi biasanya itu ya Normal sih Yulunya Gak terlalu jelek juga Tapi juga gak terlalu bagus juga Aku pake Murat Dan kondisinya timku kalah gol jauh Dan itu di Bajoting gitu loh ya Wah pesimis ini Ini kalah ini pasti Menyerah aja banding Udah kalah itu pasti Jangan lirah Dan akhirnya menang gitu loh ya Dan disini aku Chatting ke tulennya gitu loh ya Supaya Tulen Supaya war gitu loh ya Karena dia farming Ngajak-ngajaknya Farming terus Lihat Lihat lagi farming Dan dia bakal mati gitu Lihat ya Kebanyakan farming Lihat Dih Disini sama-sama Emily-nya Emily-nya bagus banget Musuhnya Dan Dipush terus Jadi bener-bener Tekan terus team kita Dan kalau kamu lihat ya Aku juga bingung Observer ku Si Emily Itu juga Eh Emily Si Anet Dia tuh juga Sering nge-link gitu loh ya Jadi gak pernah open man Open man-nya kurang Sebenarnya dia man-nya bagus Terus Proteknya bagus Cuma dia kurang open map Jadi membuka map Dan memberikan info ke teman kita Jadi itu fungsinya Support atau Observer Nah Jadi Kita lihat lagi nih Bentar lagi si Kewilannya Lihat tuh Nah kan Nah kan Gak ada demiknya gitu loh Karena dia tuh Sebenarnya hero-hero Kewil yang Murat Nah buat itu Kalian tuh Butuh kill Di awal game Bukan hanya Cemak farming doang Tapi butuh kill Karena Goal dari Kill itu SP-nya lebih banyak Nah itu Dan ini kita dapet Akhirnya Emily-nya Nah Akhirnya Disini tergitam oleh Agak epestimis Agak kayak Menurun Pemainannya Dan ini Kalah semua Temenku Kalah semua Sama Emily-nya Pak Nah ini Muskinya Viva itu Sebenarnya Kita tuh Emang Gak salah sih Karena kita Mbak Silein dulu Mereka masih berdua Kalah gitu loh Emily Kewilin sama Sampai itu Omen Kalah loh Sama Emily Emang gigih sih musim ini Jago banget Jago banget Nah Jadi kenapa ya Orang Indonesia Terlalu fokus sama Hero-hero yang lagi Mata Yang lagi Baru awal Willis Yaitu Yang lagi Baru Di Ada di Jawab kita Nah Pada kayak Medewa-dewakan Di wujudu Baru Sebenarnya Gak perlu sih Kayak Apa itu Kewilin Sebenarnya Gampang banget Kontenya Kewilin itu Kalian Push dari awal Game Sampai Mid-game Kalian menang Udah Kalian sampai Mid-game Bagus Nah Tapi Kalau kalian Dari awal Game Sudah kacau Di jadis Satu Nah Kalian Bakal Kualahan Itu Jadi Gampang banget Nah Kayak gini nih Akhirnya Aku pake Vira Awalnya Bacet Nah Akhirnya Gimana Kalian Lihat Demik Jadi Gimana Rasanya Sakitnya Vira Aku ini Ke hero-hero Mosho Nah Kalian Lihat aja Gimana Nyawanya Mosho Berkurangnya Berapa Lihat Jadi Sakit banget Vira ini Meskipun Deremekan Emang sih Buat Kayak Escape-nya Kurang Jadi Misalkan Buat Kabur Kurang Hero-nya Ini Jadi Susah Buat Kabur Tapi Demiknya Stankil Itu Jadi Quillen Naggot Murat Itu Bisa Dikalahkan Sama Vira Dan Demiknya Lihat Gimana Gila Kan Makanya Jangan Terlalu Fokus Sama Hero-hero Meta Jadi Kebiasaannya Lalu Gitu Sih Nah Kita Harus Jangan Bajotin Temu Misalkan Ada Yang Pake Hero Ini Kalian Bajotin Kalian Pasain Supaya Pake Hero Meta Misalkan Yang Lagi Meta Ada Twiland Murat Amelie Roma Misalkan Lagi Anet Kalian Pakai Lima-limanya Itu Gak Bisa Komposisinya Jelek Jadi Kalian Gak Harus Pake Hero-hero Demiknya Paling Busar Yang Paling Gede Demiknya Yang Bisa Instankil Gak Jadi Kalian Perhatikan Kombo-kombo Skillnya Paham Gak Kombo Skill Misalkan Aku Pake Mina Dan Temen Kita Ada Ada Pake Loreal Ada Natalia Itu Bisa Kombo Jadi Ketika Kita Ulti Pake Mina Si Loreal Masuk Ulti Juga Jadi Gunakannya Taktik Seperti Itu Jadi Jangan Fokus Sama Demiknya Hero Ini Bisa Lih Tapi Nggak Ada Bisa Ngestun Nggak Bisa Di sini Nggak Mau Abis Hal Dia Itu Malah Ngebuff Aja Ambil Jango Lagi Ya Kalau Kita Posisi Gronenya Ketertinggalan Kita Ambil Abis Hal Dagen Nah Sekarang Kita Menang War Nih Cepet Ambil Abis Hal Biar Temen Kita Dibagi Tolong Nya Dimit Sama Di Bawah Nah Kita Harusnya Ambil Abis Hal Gitu Harusnya Tapi Sekali Lagi Aku Bukan Cok Jago Atau Bukan Nentrum Nya Tapi Aku Membangkan Ilmu Dan Tips Yang Aku Punya Temen Semuanya Dan Disini Akhirnya Kita Mulai Imbang Gold Dan Cepat Lihat Demagenya Vila Itu Gimana Sih Kita Bermain Vila Kombo Nya Skill 2 3 1 Skill 2 1 3 Kalian Harus Tahu Kombo Kombo Nya Juga Nah Lihat Skill 2 Skill Skill 3 Skill 1 Hilang Pak Masya Hilang Gitu Nah Ini Asli Mati Juga Skill 2 Dulu Biar Dia Berhenti Nah Kena Skill 3 Supaya Pasif Nya Naik Skill 1 Mati Kan Ini Langsung Hilang Lihat Hilang Bayangin Hero Bukan Metal Di Mana Hero Ini Jadi Tear Yang Paling Ondah Ya Tak Kasih Gambarnya Nanti Hero Yang Paling Ondah Tear Yang Paling Bawa Tapi Bisa Ngangget Tim Gini Nah Itu Gunanya Ada Skill 2 Dari Vira Itu Yang Skill Duremeh Kan Skill 2 Skill 3 Vira Ini Suwakit Apalagi Musen Ada Murat Wah Itu Kamu Kasih Vira Aja Gak Bisa Ngapa Ngapain Kecuali Kamu Juga Jaga Jarak Gitu Ya Gak Boleh Maju Sendiri Nah Jadi Aku Saran Ini Ke Teman Semuanya Jangan Terlalu Fokus Sama Hero Yang Baru Release Yang Sangat OP Sangat Overpowered Yang Demiknya Balik Sangat Jangan Misalkan Aku Tadi Tidak Pakai Vira Tapi Aku Pakai L'oreal Bahkan Ke Counter Balik Sama Rush Musuh Karena Kalau L'oreal Kena Kombonya Dari Rush Musuh Kita Sendiri Bakal Mati Dan L'oreal Tidak Ada Efek Stun Musuh Cuma Slow Tapi Itu Land Lindis Nah Kan Tim Kita Demiknya Sudah Sakit Kita Harus Ada Yang Bisa Memberikan At Yaitu Stone Dan Slow Jadi Silahkan Bahkan Video Ini Ketam Kalian Supaya Teman Kalian Bisa Paham Pentingnya Hero Yang Bukan Meta Tapi Juga Gimana Ya Jangan Terlalu Fokus Sama Yang Bukan Mereka Juga Tapi Perhatikan Lebih Komposisi Tim Lebih Komponya Fokus Yang Semoga Kalian Paham Sekali Lagi Berikan Video Ini Ketam Kalian Supaya Playoff Pada Paham Gak Jadi Budak Meta Juga Wah Aku Mau Pake Hero Ini Ketam Jadi Gak Gitu Juga Lebih Kepada Komposisi Tim Bercuma Kalian Mau Pake Hero Meta Tapi Kalian Gak Bisa Pakainya Kan Bercuma Mending Kalian Pake Hero Yang Bukan Non Meta Yang Non Efektif Dalam Tim Oke Jadi Sekitulah Video Dari Aku Dibagikan Sekali Lagi Saya Suka Ketam Kalian Ke Grup Facebook WA Kalian Ke Girl Kalian Dibagikan Video Supaya Mereka Paham Supaya Gak Jadi Budak Mereka Oke Sekian Dari Aku Semoga Kalian Terhibur Jangan Lupa Tekan Like Dan Subscribe Juga See you At Next Video Bye Bye